Kedelainya sudah mendidih, panci pun diangkat, tapi eit jangan lupa, busanya harus diambil dulu ya. Mereka pun lagi-lagi bergantian memisahkan busa dari larutan. Suatu pagi yang cerah di Ichibubur, Bogor. Anak-anak ini begitu antusias mengikuti kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Ya, mereka akan belajar membuat tahu. Anak-anak pun dibagi menjadi tiga kelompok besar, masing-masing berjumlah 20 anak. Lihatlah betapa gembiranya mereka ketika diminta untuk mencuci kedelai, bahan baku utama tahu. Mereka memang sebisa mungkin harus benar-benar melakukan setiap tahapan pembuatan tahu, meski terkadang masih juga dibantu instruktur. Sekarang kedelai sudah bersih, tugas pun dibagi. Kali ini waktunya menghancurkan kedelai dengan blender. Satu demi satu, anak-anak bergiliran memasukkan kedelai ke blender dan menuangkan air sesuai dengan takaran. Lalu, tombol pun dipencet. Blender mulai bekerja, menghancurkan kedelai hingga lumat bersama air, hingga menyerupai bubur. Setelah itu, kedelai boleh disaring dengan menggunakan kain putih. Anak-anak kembali bekerja sama menyaring dan memeras kedelai. Rupanya, ini pekerjaan yang agak susah untuk mereka. Meras susunya dari soyobinus. Soalnya harus kuat. Kuat, terus kita harus megang tangan kita kotak. Walaupun tak semua anak berpendapat begitu, Jody justru paling suka dengan proses penyaringan ini. Meskipun lumayan sulit dilakukan. Kayaknya yang waktu lagi pegang bajunya supaya bisa keluar sama dipendak, untuk diperas. Air kedelai yang sudah terpisah dari ampas sekarang siap untuk direbus. Anak-anak pun bergiliran mengaduk-ngaduk campuran kedelai dan air di dalam panci. Kedelainya sudah mendidih. Panci pun diangkat, tapi eit, jangan lupa, busanya harus diambil dulu ya. Mereka pun lagi-lagi bergantian memisahkan busa dari larutan. Sekarang kedelai yang sudah masak dibubuhi garam secukupnya hingga menggumpal. Airnya pun disaring dan dipisahkan, karena mengandung banyak cukar. Barulah tahu boleh dicetak. Masukkan larutan yang menggumpal ke cetakan kayu, lalu ditutup dan ditekan. Tunggu 10 menit dan tahu hasil karya anak-anak ini pun jadilah sudah. Yang berminat boleh langsung mencicipi. Benar saja, ternyata kegiatan sederhana ini sangat menarik bagi anak-anak. Mereka bahkan ingin mencobanya di rumah. Karena kita bisa belajar sesuatu baru. Bantuin soalnya, bagi usahnya susah. Nah, bagaimana dengan Anda? Berminat juga membuat tahu sendiri bersama buah hati tercinta?